Intro Tradisi tahunan upacara adat larung sebonyo di perairan perigi ke Jumatan Wattulimo, Kabupaten Tergale turut jadi pengungkit perekonomian. Dalam gelaran acara yang digelar selama 4 hari, berbagai elemen ungkitan ekonomi turut bergerak. Mulai dari kuliner, fashion, dan berbagai elemen kreatif lainnya juga ikut bergerak. Intro Gelaran upacara adat larung sebonyo di perairan perigi ini sudah dimulai sejak 3 hari lalu. Berbagai rangkaian acara sudah dilakukan sejak 1 Juni 2023. Event ini diawali dengan kegiatan pengajian dan solawatan pada 1 Juni 2023. Kemudian pada 2 Juni digelar senam sehat, dirakatan, dan seni tradisional tayuk. Selanjutnya pada 3 Juni digelar upacara adat larung sebonyo, berigi beach carnival, dan pagelaran wayang kulit. Terakhir pada 4 Juni juga masih ada kegiatan pagelaran tari dan seni hiburan. Intro Bupati Tenggale Muhammad Nur Adifin menyampaikan, saat kita melestarikan upacara adat seperti larung sebonyo ini, ternyata ungkitan ekonomi yang lain juga turut bergerak. Contohnya pada hari ketiga dari rangkaian larung sebonyo ini juga digelar Biggy Beach Carnival. Di mana event ini menyatukan semua elemen kreatif, mulai dari kuliner, fashion, dan lain sebagainya. Harapan kedepannya, sport juga bisa masuk jadi festival pantai yang digelar bisa bermacam-macam. Ini acara tahunan deh, karena ini acara adat larung sebonyo. Tapi ternyata ketika kita melestarikan adat, itu efek tungkitan ekonomi yang lain juga bergerak. Jadi sampai akhirnya ada gelaran acara empat, hari berkurut-kurut, dan salah satunya di hari yang ketiga ini bertepatan dengan larung sebonyo ini diadakan juga Biggy Beach Carnival. Nah Biggy Beach Carnival ini menyatukan semua elemen kreatif, mulai dari kuliner, mulai dari fashion, kemudian kemudian ke depan harapannya nanti sport juga bisa masuk. Jadi festival pantainya benar-benar macam-macam. Nanti mungkin bisa stand up paddle boarding atau lomba racing perahu layar atau apapun itu. Dan ini masih tahun pertama digelar Biggy Beach Carnivalnya. Nah ke depan nanti bisa menjadi agenda rutin tahunan dan kemudian bisa mengikat ekonomi masyarakat Renggala. Sekedar diketahui bahwa prosesi upacara adat larung semuanya ini di perairan Perigi, diawali dengan kirap tumpeng raksasa serta aneka hasil bumi, mulai dari kantor kecamatan Watulimo hingga pelabuhan perikanan Nusantara Perigi. Selanjutnya dilakukan doa bersama yang diikuti oleh ribuan nelayan serta masyarakat sekitar. Tradisi larung semuanya ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa atas hasil tangkapan nelayan yang melimpah dalam setahun terakhir. Selain itu nelayan juga berharap setahun ke depan hasil tangkapan laut juga semakin melimpah. Terima kasih telah menonton!